Pedang pembunuh naga jilip empat. Sementara itu, tangannya yang halus sudah memeluk badannya si Kong Cu. Ied Huan berkata kepada Hui Kiam sambil menyentuhnya. To'ako, dia sudah akan turun tangan. Tanda petik. Tapi belum lenyap suaranya, ia sudah dapat lihat kipas Kong Cu itu mendadak bergerak. Kemudian tubuh wanita tanpa Sukma itu mundur terhuyung-huyung sambil keluarkan jeritan, selanjutnya lantas rubuh di tanah. Kong Cu itu lantas berkata sambil ketawa tergelak-gelak. Wanita tanpa Sukma, kau salah hitung. Dengan kepandayanmu ini tidak berlaku di hadapan Kong Cu-mu. Apakah kau kira Kong Cu pun tidak tahu riwayatmu? Haha bah adikku yang manis, mari kita bersenang-senang dulu, dan kemudian, heh, tempat ini baik sekali bagi tempat mengasomhu untuk selama-lamanya. Wanita tanpa Sukma ternyata sudah ketotok jalan darahnya, ia kini sudah tak berdaya sama sekali. Kau-kau, siapa demikian ia bertanya dengan suara bengis. Bu Teng Kong Cu. Apa kau pernah dengar? Bu Teng itu artinya tidak mempunyai isi perut, tapi bukan seorang yang suka malang melintang sesukanya, hahaha. Tanda petik. Dengan kepandayannya wanita tanpa Sukma dalam waktu sekejap mati sudah dibikin tidak berdaya oleh Bu Teng Ceng Kong Cu. Ini kalau bukan karena wanita tanpa Sukma yang terlalu pandang ringan korbannya, sehingga salah hitung. Tentu saja kepandayan Bu Teng Kong Cu ini yang terlalu tinggi bagi wanita tanpa Sukma. Dengan perasaan tidak kaget dan heran, Ied Huan berkata kepada Hui Kiam. Tau aku, Bu Teng Kong Cu ini belum lama muncul di dunia Kang Ong tapi namanya sudah menggetarkan baik kalangan putih maupun golongan hitam. Malam ini aku baru menyaksikan wajah aslinya. Kabarnya, ia ada satu dan Yuan yang sangat ganas, tidak mempunyai perasaan prikemanusiaan, Kalau membunuh orang, tidak meninggalkan bangkainya dalam keadaan utuh, perempuan yang ia sudah cemarkan kehormatannya lantas diambil jiwanya. Kini kembali terdengar suara Bu Teng Kong Cu yang berkata kepada wanita tanpa Sukma sambil ketawa terbahak-bahak. Wanita tanpa Sukma, bentuk tubuhmu ini benar-benar sangat menarik hati. Sehabis berkata demikian, kipasnya bergerak digunakan untuk merobek baju korbannya. Wanita tanpa Sukma berteriak dengan suara kalap. Bu Teng Kong Cu, sekalipun aku sudah menjadi setan, juga tidak akan mengampuni kau. Bagus sekali. Ingat, kalau kau sudah jadi setan, jangan lupa aku bernama Kang Li. Tepat pada saat itu, sesosok bayangan putih melayang turun dari tengah udara sambil mengeluarkan suara bentakan, Kawanan tikus, kau berani. Bu Teng Kong Cu lompat mundur beberapa tindak. Tatkala matanya menatap bayangan putih itu, ia lantas berkata sambil ketawa. Penggali makam, tidak nyana kau juga antarkan nyawa. Bu Teng Kong Cu, aku juga hendak menggali makam untukmu. Sementara Ied Huan yang juga sudah tiba di situ segera dapat lihat wanita tanpa Sukma yang telah menggeletak di tanah tanpa berdaya bajunya berkoyak, hingga badannya setengah telanjang. Ketika menyaksikan keadaan demikian, ia lantas pelengos ka kepalanya. Bu Teng Kong Cu laganya sangat sombong, agaknya tidak pandang mata pada penggali makam. Dengan wajah penuh amarah, Hui Kiam berkata padanya. Orang Shikang, sudah lama ku dengar semua kejahatanmu. Malam ini, aku hendak melenyapkan satu anasir kejahatan dalam rimba persilatan. Kau mampu coba saja. Dengan tanpa banyak bicara lagi, ia sudah melancarkan serangannya dengan sepenuh tenaga. Bu Teng Kong Cu pentang kipasnya, anginnya menghembus keluar, hingga berbenturan dengan hembusan angin yang keluar dari serangan Hui Kiam. Kedua-duanya segera terpental mundur satu langkah, ternyata kekuatan mereka berimbang. Hui Kiam agak kaget, ia tidak menduga bahwa satu kipas saja membawa hembusan angin demikian hebat. Bu Teng Kong Cu kini balas menyerang dengan senjata kipasnya yang ampuh itu. Hui Kiam sambuti serangan tersebut. Kali ini juga mengunjukkan keseimbangan kekuatan mereka. Bu Teng Kong Cu agaknya merasa penasaran. Dengan kecepatan luar biasa ia membuka serangannya dengan berbagai gerak tip punya yang aneh-aneh, hingga Hui Kiam terdesak mundur. IEL Tehuan coba hendak memberi bantuan, tapi ia tidak berani berlaku gegabah. Ia takut akan menimbulkan kemarahan Hui Kiam karena walaupun bergaul hanya belum lama, tapi sudah kenal baik sifatnya pemuda bermuka dingin itu. Menghadapi serangan musuh yang demikian dahsyat, Hui Kiam terpaksa hunus pedangnya, kemudian dengan gerakan tip punya yang tidak ada taranya, ia melakukan serangannya. Terang demikian suara benturan senjata terdengar nyaring. Keduanya lantas memisahkan diri. Baju Bu Teng Kong Cu bagian dadanya terkoyak bekas senjata Hui Kiam, tetapi aneh, Kong Cu itu nampak tenang saja, juga tidak tertampak darah mengalir keluar. Hui Kiam heran. Apakah Kong Cu itu mempunyai ilmu gaib yang tidak mempan senjata tajam? Tiba-tiba terdengar suaranya wanita tanpa Sukma yang nyaring, dia ada mengenakan baju kulit yang tidak mempan senjata tajam. Barusan karena aku tidak mengetahui, hingga terpedaya olehnya. Hui Kiam baru sadar apa sebabnya senjatanya tidak mampu menembusi dadanya dan apa sebabnya wanita tanpa Sukma ditundukan dengan mudah oleh Kong Cu keparat itu. Kedua pemuda itu kembali saling menyerang. Karena keduanya ada berimbang kekuatannya, sedang gerak tipu serangan Hui Kiam cuma serupa saja. Meski serangannya cukup hebat, tapi karena Bu Teng Kong Cu mempunyai senjata ampuh yang melindungi tubuhnya, maka ia tidak perlu menjaga bagian badannya dan bisa melakukan serangan dengan sepenuh tenaga. Sebentar saja pertempuran itu sudah berlangsung 20 jurus lebih, tapi keduanya masih belum kelihatan tanda-tandanya siapa yang akan menang dan siapa yang bakal kalah. Tiba-tiba terdengar pula suaranya wanita tanpa Sukma yang ditujukan kepada Le'et Huan. Sukma tak buyar, tolong bebaskan totokanku. I'et Huan melengat. Mengingat keadaannya wanita itu, jantungnya berdebaran. Dengan tanpa menoleh ia menjawab. Kau tertotok bagian mana? Bagian buah dada, perut dan pusar. I'et Huan hampir jatuh semaput. Ketiga jalan darah itu letaknya di bagian terlarang, bagaimana bisa ia turun tangan? Maka seketika lamanya ia tidak dapat membuka mulut. Sukma tak buyar, kau ternyata ada hati menyaksikan seorang wanita diperhina dengan berpeluk tangan saja. Percuma kau menjadi seorang kangkong berkata wanita tanpa Sukma dengan penuh ejokan. Ucapan itu memang hebat. I'et Huan tahu wikiam hendak membunuh wanita itu, tapi tentunya juga tidak akan turun tangan bila ia tahu wanita itu dalam keadaan tidak berdaya. Karena wanita itu sudah membuka mulut untuk minta pertolongan, kalau tidak diterima, agaknya keterlaluan dan memang benar itu bukan sikapnya orang-orang kangkong, yang mengutamakan sifat kesatriaannya. Maka ia lantas maju sambil kertak gigi, kemudian ia ulur tangannya untuk membebaskan totokan wanita itu. Terima kasih berkata wanita tanpa Sukma, yang lantas lompat bangun dan membereskan pakaiannya, kemudian dengan rasa gemas ia menerjang buteng Kongcu. Pada saat itu, tiba-tiba muncul empat laki-laki berpakaian serba hitam. Kongcu, kami datang terlambat. Harap maafkan kesalahan kami demikian. Empat laki-laki itu berkata dan berpencar menjadi dua rombongan masing-masing menghadapi Lait Hoan dan wanita tanpa Sukma. Waktu itu, buteng Kongcu sudah bertempur empat jurus lebih. Serangan buteng Kongcu sangat aneh, makin lama makin dasyat. Kipasnya sebentar terbuka sebentar tertutup. Hawa dingin menyambarnya yang berbagaikan ujung pedang. Hui Kiam merasa agak berat karena cuma mengerti semacam gerak tipu itu-itu saja, walaupun sudah digunakan berkali-kali dan masih tetap ampuh, tapi sedikit banyak masih bisa memberi kesempatan bagi lawannya untuk balas menyerang. Ia juga tahu, sekalipun Kongcu itu tidak memakai baju kulit untuk melindungi badannya, tapi hendak mengalahkan padanya setidak-tidaknya juga masih memerlukan waktu seratus jurus lebih. Dari pihaknya bagi buteng Kongcu juga merasa kaget dan terheran-heran terhadap kepandayan Hui Kiam. Ia sudah salah hitung. Saat itu wanita tanpa Sukma sudah kalap benar-benar. Bagaikan harimau betina yang sedang mengamuk karena kehilangan anaknya, ia hajar dua laki-laki pakaian hitam itu. Belum berapa jurus, satu di antaranya sudah rubuh sambil mengeluarkan jeritan ngeri, tinggal satu lagi sudah tentu tidak dapat berbuat apa-apa maka sebentar kemudian sudah tamat riwayatnya. Dengan matinya dua pengawal Kongcu ini, dua lainnya yang melawan Ietuan lantas merasa kedar. Satu di antaranya sudah dihajar mampus oleh pemuda itu, sedang satunya lagi meski sudah tahu tidak ada harapan tapi masih melawan mati-matian. Sementara itu, wanita tanpa Sukma yang masih penasaran, lantas maju menerjang dan dengan satu serangan, ia sudah bikin remuk kepala pengawal tersebut. Buteng Kongcu yang melihat gelagat tidak baik, buru-buru meninggalkan lawannya dan kabur jauh-jauh. Wanita tanpa Sukma yang masih kalap itu lantas mengejar sambil berteriak, kemana kau lari? Hui kiam kesima. Ia simpan pedangnya dan berkata kepada Ietuan. Mari kita pergi balik ke kota? Aku pikir tidak usah, sebaiknya kita bermalam di luar kota saja selagi hendak berlalu, tiba-tiba terdengar suara orang tua, jangan kesusu pergi dulu, aku ingin bicara sebentar. Berbareng pada saat itu di hadapan mereka sudah berdiri seorang tua. Ternyata adalah itu orang tua yang mengunjukkan di mana adanya wanita tanpa Sukma. Ietuan buru-buru maju memberi hormat seraya berkata, Loti yang hendak memberi petunjuk apa? Tapi orang tua itu tidak pedulikan pertanyaan Ietuan, sebaliknya dengan sinar matanya yang tajam menatap wajah Hui kiam, lama baru menanya. Anak, kau murid siapa? Mohon dimaafkan, tentang ini Boampue tidak dapat menerangkan. Wajah orang tua itu berubah, dengan tongkatnya ia ketukan ke tanah lalu berpaling dan berkata kepada Ietuan. Bocah, kau hendak ke mana? Satu dipanggil anak satunya dipanggil Bocah ini nyata ada bedanya, bagi Ietuan meski bukan berarti suatu penghinaan, tapi sedikit banyak merasa mendongkol maka ia menjawab meniru jawaban Hui kiam. Tentang ini Boampue tidak dapat menerangkan. Bocah, aku si orang tua akan memukulmu baru nanti berhitungan dengan setan tua pemabukan. Ietuan terperanjat, wajahnya berubah seketika. Ia buru-buru memberi hormat dan berkata, kau orang tua bagaimana panggilannya? Jangan menanya dulu. Beritahukan padaku, kau hendak ke mana? Ini, ini, ada urusan rahasia. Boampue tidak dapat. Tidak bisa. Bagaimanapun juga kau harus terangkan. Kalau tidak, urusan setan tua pemabukan itu aku si orang tua tidak mau memperdulikannya lagi. Hui kiam yang berdiri di samping merasa heran, entah apa yang dibicarakan oleh kedua orang itu. Ietuan nampaknya sangat burung. Matanya terus menatap Hui kiam, agaknya ingin menanyakan kepadanya apakah ia boleh menerangkan maksud perjalanan ini kepada orang tua itu. Hui kiam juga dapat mengerti kesulitan pemuda itu. Karena pikirannya bahwa kepergiannya hendak mencari manusia tangan seribu itu tidak perlu dirahasiakan, maka ia lantas anggukan kepala. Leetuan bagaikan seorang yang baru terlepas dari siksaan. Lebih dulu ia unjukkan senyumnya, barulah berkata, Boampue dengan saudara angkat ini hendak pergi ke gunung Boposan. Boposan, Boposan, perlu apa kau hendak pergi ke tempat sejauh ribuan le itu? Untuk menjumpai seorang locampue yang berdiam di lembah Pekhwi kok. Itu ahli senjata rahasia si tangan seribu ya. Tidak usah pergi. Untung aku tadi menanyakan, kalau tidak itu tentu akan menubruk angin. Kenapa? Sebab manusia tangan seribu sudah meninggal pada setengah tahun berselang karena perbuatannya orang jahat. Kepala hui kiam seperti diguyur air dingin. Manusia tangan seribu sudah binasa di tangan orang jahat. Maka rahasia mengenai tusuk kode emas siapa lagi yang dapat memberi keterangan? Benarkah manusia bertangan seribu itu sudah meninggal di tangan orang jahat? Demikian ia bertanya. Orang tua itu segera menyahut dengan alis berdiri. Aku si orang tua tidak ada perlunya membohongimu. Sebaliknya, apakah kau suka memberitahukan kepadaku apakah maksudmu hendak mencari ahli senjata rahasia itu? Ingin minta kepadanya untuk menyelidiki asal-usulnya sebuah senjata rahasia. Oh, senjata rahasia apa? Sepasang tusuk kode emas kepala burung hong, coba perlihatkanlah kepadaku. Hui Kiam lalu mengeluarkan tusuk kode tersebut dan diberikan kepada orang tua itu. Orang tua itu memeriksa dengan seksama, akhirnya ia mengembalikan tusuk kode itu seraya berkata, Aku tidak dapat membedakan dari mana kau dapat senjata ini. Bo Ampue dapat dari seorang yang terbinasa karena senjata ini. Oh, aku belum pernah mendengar ada orang rimba persilatan yang menggunakan tusuk kode sebagai senjata rahasia, mungkin itu perbuatan seorang rendah. Dari kepandayan orang yang binasa itu, orang yang menggunakan senjata ini bukanlah orang sembarangan. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara seruan Le'et Huan, Bo Ampue atau siapa kasih orang tua ini. Orang tua itu menatap wajah Le'et Huan dengan sinar matu dingin, lalu berkata, Bocah, tabiatmu ini serupa benar dengan setan tua pemabukan. Melihat pakaianmu begini necis bagaikan satu kongcu, tapi masih tidak terlepas dari tabiatmu yang bobrok bagaikan besi rongsokan itu. Kau tahu siapa aku si orang tua? Le'et Huan tidak marah, sebaliknya malah tertawa cengar-cengir, kau si orang tua adalah orang tua tiada turunan. Hui Kiam ketika mendengar disebutnya nama orang tua tiada turunan itu, nampaknya sangat heran. Kemudian ia berkata, jadi lo Chiam Pue adalah orang tua tiada turunan? Kenapa? Dicari ke segala pelosok, tidak taunya diketemukan dengan secara mudah. Orang tua itu membuka lebar matanya dan bertanya, Anak, apakah artinya perkataanmu ini? Hui Kiam baru memberi hormat seraya berkata, Boampue Hui Kiam, atas pesan suhu hendak mencari lo Chiam Pue. Cari aku si orang tua ya. Siapa suhu umum? Di masa hidupnya suhu belum pernah memberitahukan namanya, Tetapi beliau meninggalkan sepotong barang kepercayaan, Pesan pada Boampue biar bagaimana harus mencari lo Chiam Pue sehingga ketemu, Nanti pasti mengerti sendiri. Sehabis berkata demikian, Dari dalam sakunya ia mengeluarkan sebuah benda, Yang ternyata cuma merupakan sepotong belahan uang tembaga kuno yang aneh bentuk dan rupanya. Orang tua tiada turunan itu setelah menyaksikan belahan uang tembaga itu, Wajahnya berubah seketika, Badannya gemetar. Ia menerima uang itu dan diperiksanya dengan seksama, Kemudian ia berkata, Suhumu sudah menutup matu ya, Jawabnya singkat. Bagaimana matinya? Dengan air matu berlinang-linang dan kertak gigih Hui Kiam menjawab, Tiga hari tiga malam suhu mengeluh terus-menerus, Kemudian baru menutup matu dalam keadaan musnah seluruh kepandainya. Atas pertanyaan Boem Poe, Suhu cuma mengatakan bahwa dahulu ia pernah terkena tangan jahat musuhnya. Luka lama itu telah kambuh lagi. Orang tua tiada turunan juga mengucurkan air mata. Ia berkata dengan suara gemetar. Kembali seorang gagah perkasa telah mengalami nasib demikian menyedihkan, Aih, Iet Huan yang sejak tadi berdiri mendengarkan dengan tenang, Sama sekali tak bisa campur mulut, Tapi ia telah dapat melihat di balik sifat Hui Kiam yang dingin. Angkuh masih terdapat suatu perasaan yang halus tulus. Dengan suara sedih Hui Kiam berkata, Mohon Loh Chiam Poe Sudi memberitahukan sedikit keterangan. Orang tua tiada turunan itu berpikir sejenak lalu mengembalikan potongan uang lama itu kepada Hui Kiam Seraya berkata, Mari kita pindah ke lain tempat untuk beromong-omong. Di bawah pimpinan orang tua tiada turunan itu, Tiga orang itu melalui sungai dan rimba pohon liu, Tiba di suatu tempat yang tersembunyi, Setelah masing-masing mengambil tempat duduk, Orang tua tiada turunan itu lalu berkata sambil menghela nafas panjang. Dengarlah ceritaku tentang peristiwa aneh dalam kalangan rimba persilatan. Lalu menatap Hui Kiam dan berkata pula, Bocah, apakah kau pernah mendengar nama julukan lima kaisa rimba persilatan? Iet Huan tiba-tiba menyela dengan suara nyaring. Lima kaisa rimba persilatan. Bocah, tutup mulutmu. Aku tidak bertanya kepadamu. Kau jangan sembarangan membuka mulut, Kalau tidak mau kau dengar aku nanti usir kau pergi. Ielt Huan membasai lidahnya, Agaknya merasa takut terhadap orang tua itu. Benar saja, ia lalu bungkam. Hui Kiam berkata, Boampu memuncul di kalangan kengau belum lama. Terhadap beberapa tokoh terkemuka, Tidak begitu jelas. Orang tua itu mengangguk-anggukan kepala dan berkata, Lima kaisa rimba persilatan itu, Adalah lima tokoh yang paling menonjol dalam rimba persilatan pada lima puluh tahun kemarin. Baik kepandayanya maupun nama kedudukannya, Kecuali tiga raja rimba persilatan yang sudah tidak tahu di mana jejaknya, Sudah tidak ada lagi yang dapat menandingi. Orang-orang rimba persilatan, Kebanyakan cuma mendengar nama lima kaisar, Tetapi tidak tahu siapa sebetulnya lima kaisar itu. Sejenak dia berdiam, Kemudian berkata pula, Dari mana asal-usulnya lima kaisar itu, Tidak ada orang yang tahu. Urutan lar mereka dibagi Kim, Bok, Bui, Hwe dan To. Leetuan kembali hendak membuka mulut, Tetapi baru saja bergerak bibirnya, Sudah dipelototi oleh orang tua tiada turunan. Di antara lima kaisar itu, Dipandang dari sudut kepandaya ilmu silatnya, Kim Tae Cui Pin yang paling tinggi, Dan yang paling cerdik adalah Tio T. E. Santian kuat, Sementara itu Bok T. E. Kong San Ye Utsu Cui T. E. Tio Cek Leng dan Hwe T. E. Pui Untiong termasuk orang-orang yang berkepandayaan biasa saja, Sudah tentu itu menurut perbandingan kepandayaan antara lima kaisar itu, Tetapi dalam rimba persilatan, Tidak ada seorang pun yang mampu menandingi salah satu di antara mereka berlima. Pada sepuluh tahun berselang Tio T. E. Santian kuat dengan tidak sengaja telah menemukan sejilid kitab ajaib dalam rimba persilatan. I. E. L. T. Hoan lalu menyela. Tian Kie Pok Kip. Orang tua tiada turunan itu mendelikan matanya dan berkata, Benar, kitab itu adalah Tian Kie Pok Kip. Di samping kitab itu, Disertai sehelai gambar peta, Yang menunjukkan tempat tersimpannya sebilah senjata pedang dari zaman Purbakala. Hwe Kiam segera menyela. Apakah itu bukan sebuah makam pedang sangat rahasia yang letaknya di lembah Ciok Lenggai, Yang ramai dibicarakan oleh orang-orang rimba persilatan? Tepat, itulah pedangnya makam yang sangat aneh itu. Waktu itu, menurut hasil perundingan lima kaisar itu, Gambar peta itu dibawa oleh Kim T. E. Cuipin untuk mencari tempat tersimpannya senjata Purbakala itu, Sedangkan kitabnya dipelajari lebih dulu oleh T. O. T. E. Sentian Kuat yang paling cerdik. Tanda petik. Bagaimana hal itu bisa tersiar ke dunia Kang O? Dengar dulu penuturanku. Kitab itu terlalu susah dipahami. T. O. T. E. menggunakan waktu satu tahun, baru dapat memahami isinya satu bagian saja. Sementara itu, tiba-tiba tersiar kabar tentang kematiannya Kim T. E. di bawah gunung Taihangsan. Tanda petik. A. 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 Berita itu pernah menggemparkan seluruh rimba persilatan. Empat kaisar yang lainnya ketika mendengar berita itu segera pergi ke sana. Tiba di tempat tersebut, benar saja segera dapat menemukari jenazah Kim T. E. di bawah kaki gunung dengan luka parah di badannya, sedang tubuhnya sudah mulai membusuk. Kalau begitu betapa hebatnya kepandaian si pembunuh. M. Empat kaisar selesai mengurus jenazah Kim T. E. mendadak muncul seorang jago pedang berkedok yang sangat aneh. Orang itu mengaku bahwa Kim T. E. itu mati di tangannya, bahkan menantang keempat kaisar itu. Hui Kiam dan Ied Huan berseruan oh berbareng, bukan kepalang terkejut mereka. Orang tua tiada turunan itu pejamkan metu berpikir sejenak, lalu berkata pula. Kedua pihak lalu mengadakan pertempuran di atas gunung Taihangsan. Jago pedang berkedok itu tak mau memberitahukan namanya dan asal-usulnya, tetapi ia mengaku bahwa maksudnya ialah ingin mendapatkan kitab Tianhe Poghip. Lebih dulu Bok T. E. yang maju melayani musuh tidak dikenal ini, tetapi baru tiga jurus ia sudah kalah. Cui T. E. turut membantu, tetapi juga tidak tahan sampai sepuluh jurus. Kemudian empat kaisar bergabung menjadi satu, bertempur sengit lebih dari dua ratus jurus lebih. T. E. terluka parah, sedang serangan pedang jago pedang berkedok itu tetap ganas. Jika keadaan itu berlangsung terus, pada akhirnya empat kaisar itu pasti jatuh di tangan jago pedang tidak dikenal itu semuanya. Berkata sampai di situ, orang tua tiada turunan itu menghela nafas panjang. Dengan nada berubah tinggi ia berkata pula. T. E. dan W. E. T. E. meskipun sudah terluka parah, tetapi tidak mau mengundurkan diri. Mereka dengan bahu-membahu bertempur terus secara mati-matian. Dengan demikian, pertempuran itu dilanjutkan hampir seratus jurus lagi. Sekonyong-konyong Bok T. E. menggeram hebat. Ia melancarkan satu serangan ganas. Dengan secara nekat ia melesat ke dalam lingkaran pedang musuhnya. Serangan nekat ini membuat jago pedang berkedok itu berlubang dada kirinya, tetapi T. E. sendiri jiwanya melayang seketika. Hui Kiam dan Iet Huan yang mendengarkan nampak tertegun. Wajah orang tua tiada turunan nampak berkerengit beberapa kali. Ia berkata pula. Karena serangan itu, gerakan jago pedang itu mulai kendor. Tiga kaisar mendesak hebat. Jago pedang itu pelahan-lahan mulai terdesak. Sekonyong-konyong ia melepaskan senjata rahasia. Dengan kepandainya yang begitu tinggi, tiga kaisar itu ternyata tidak satu pun yang mampu mengelakkan senjata rahasia tersebut. Dari senjata rahasia tersebut, tiga kaisar itulah baru dapat mengenali siapa adanya jago pedang berkedok itu. Hui Kiam sudah menduga sebagian. Dengan tidak sabar lagi ia bertanya. Dari mana asal-usul jago pedang itu? Senjata rahasia itu bernama hutkut simciam atau jarum yang melekat tulang. Senjata tersebut sebetulnya merupakan senjata tunggal dari Jin Ong, adalah satu tokoh dalam barisan tiga raja rimba persilatan. Apakah jago pedang itu murid Jin Ong? Tiga kaisar kala itu telah membuka kedok jago pedang itu, tetapi jago pedang itu tidak mengaku juga tidak membantah. Karena tiga raja pedang itu sudah 50 tahun lebih tidak muncul di dunia Kang Ong Sedangkan Jin Ong juga seorang golongan baik. Apalah yang disebut jarum melekat tulang itu hakikatnya dalam cerita saja, yang pernah digunakan satu kali oleh delapan iblis dari Tian Ik pada delapan puluhan tahun berselang. Dan selanjutnya, tiga kaisar tau setelah terkena senjata rahasia itu, kalau melanjutkan pertempuran paling-paling cuma bisa tahan hidup sampai setengah jam lagi, maka Cui T.E. mendesak supaya T.E. dan H.E.T.E. segera berlalu untuk berusaha menuntut balas, agar tidak binasa bersama. Dengan bercucuran air matu kedua kaisar itu akhirnya mengundurkan diri. Kalau begitu Cui T.E. telah berkorban. Ya, setelah T.E. dan H.E.T.E. pergi, di bawah kaki gunung kengsan, T.E. merobek kitab itu menjadi dua bagian, bagian atas di bawahnya sendiri, bagian bawahnya diberikan kepada H.E.T.E., maksudnya apabila mereka tidak berhasil melindungi kitab itu, sekalipun dirampas oleh musuh, juga cuma hanya dapatkan sebagian saja. T.E. dan H.E.T.E. berpisahan, masing-masing memberi serupa benda sebagai tanda kepercayaan. T.E. berkata, semasa masih hidup, ia akan mencari seorang turunan, untuk diberi pelajaran bagian ke atas, di kemudian hari orang yang diambilnya sebagai murid itu dengan membawa benda kepercayaan itu boleh minta kepada H.E.T.E. untuk menyempurnakannya. H.E. Kiam tiba-tiba bangkit, dan berkata dengan suara bergetar, mungkinkah suhu adalah T.E. Santian kuat? Benar, suhumu adalah T.E. Setelah ia berpisahan dengan H.E.T.E., di bawah kaki gunung kengsan kebetulan menemukan kau yang sedang terlantar. Karena melihat bakat dan tulang-tulangmu yang bagus, dengan sangat girang ia membawamu pergi. Tanda petik. M.E. Kiam tiba-tiba mengunjukkan kemurkaan dalam hatinya. Dengan suara keras dan air metu berlinang ia berseru. Dengan darah menukar darah, dengan pembunuhan menghentikan pembunuhan. Orang tua tiada turunan juga bangkit, sambil menepuk pundak H.E. Kiam ia berkata, Anak, suhumu tidak memberitahukan namanya kepadamu, juga tidak mewariskan kepandainya sendiri, karena ia takut akan dikenali oleh musuhnya sehingga mensiasiakan pengharapannya. Kau harus dapat menyadari suhumu, rahasiakanlah asal-usul dirimu. Bu Ampua akan ingat pesan loci Ampua ini. Sekarang kau harus berusaha untuk mencari orang yang membawa sepotong belahan uang logam kuno itu. Si Suek, sudah dikatakan, mungkin H.E. T.E. sendiri tetapi mungkin juga bukan. Mengapa? Suhumu selama 10 tahun ini masih belum berhasil mengeluarkan jarum melekat tulang dari dalam tubuhnya, sehingga akhirnya meninggal dunia setelah musnah semua kepandainya. H.E. T.E. mungkin juga tidak terkecuali. Sudah tentu jika ia mengetahui bahwa ajalnya sudah akan tiba, tentunya bisa mengadakan persiapan. Tanda petik. H.E. Kiam bergidik. Orang tua itu berkata pula, adalah tidak sengaja aku berjumpa dengan suhumu setelah kejadian itu. Ia lalu menceritakan peristiwa tersebut serta memintaku untuk mencari jejak H.E. T.E. Tetapi hingga saat ini aku masih belum dapat menemukan. Anak, jika kau tidak dapat menemukan si supekmu untuk mempelajari bagian bawah kitab Tianhe Pokhip, jangan membicarakan soal menuntut balas lagi. Biar bagaimana Bu Ampue pasti hendak mencari si supek. Kau boleh mencoba mengadakan penyelidikan di gunung Taiho Ansan lebih dulu. Ya, dan lagi, kau harus berlaku sangat hati-hati, persekutuan bulan emas pasti tidak akan melepaskan kau. Aku sekarang masih hendak melanjutkan usahaku untuk mencari si supekmu, untuk melaksanakan janjiku kepada suhumu. Urusan selanjutnya, aku bisa mencari kau sendiri. Terima kasih atas budi kebaikan lociampue. Eh, tidak usah kau mengucapkan terima kasih ingat, jangan melakukan banyak pembunuhan. Ya, mengenai urusan tusuk kode emas berkepala burung hang itu, aku akan memperhatikannya. Bolehkah aku bertanya, apakah lociampue atau siapa orangnya yang dinamakan Tuliong Kiamhek itu? Ia sudah sepuluh tahun lebih menghilang, kita harus menyelidikinya perlahan-lahan. Sekarang aku hendak pergi. Gesit sekali gerakan orang tua tiada turunan itu, sebentar sudah menghilang dari depan Mato Hwi Kiam. Dengan perasaan heran Kwi Kiam bertanya kepada Le'et Huan, apakah adik Ho'an tahu riwayatnya orang tua itu? Riwayat orang tua ini sangat unik sekali. Ia dengan suhu hubungannya rat sekali, tetapi aku hanya mendengar saja, belum pernah melihat orangnya. Ia sebetulnya tidak disebut orang tua tiada turunan, nama julukannya semula adalah Dewa Dalam Arak. Nama itu disesuaikan dengan kegemarannya akan arak. Sepuluh tahun berselang, ia bercerai dengan istrinya. Seng istri itu kemudian menghilang dengan membawa anak laki satu-satunya yang lahir dalam usianya sudah lanjut. Karena rumah tangganya berantakan, juga tidak pernah menerima seorang murid pun juga, maka ia menyebut dirinya sendiri menjadi orang tua tiada turunan. Oleh karena mencari anak dan istrinya, ia sampai melakukan perjalanan jauh ke perbatasan, maka aku cuma mendengar namanya tidak tahu orangnya. Bagaimana kelakuannya? Orang dari golongan kebenaran, tapi tidak menghiraukan segala peraturan yang tidak perlu. Sebentar sudah akan terang tanah, aku pikir kita tidak usah balik ke dalam kota, kita berpisah di sini saja. Apa, berpisah? Aku lihat kau bukan seorang penganggur sedang aku masih banyak sekali urusanku tidak ada alasan kau terus-menerus mengikuti aku. Toh aku, aku memang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan apa-apapun juga, baiknya, aku ikut kau saja. Aku suka pergi seorang diri saja. Terhadapku kau agaknya masih tidak percaya terserah bagaimana kau pikir, Aku harus pergi, tidak perlu mengucapkan sampai berjumpa lagi. Berkumpul atau berpisah, bagi manusia yang masih hidup belum menentu, biar saja kita serahkan kepada nasib. Sehabis berkata, lalu bergerak pergi. Sambil memandang bayangannya, Lehet Huan berkata, dalam dunia ternyata ada seorang bersikap dingin dan tidak berperasaan begitu rupa. Kalau aku tidak mengikuti jejakmu, bukankah percuma saja aku mempunyai nama julukan Sukma tidak buyar? Dengan cepat ia segera lari menyusul. Dalam perjayalan ke Gunung Taihangsan, meski Hui Kiam belum tahu akan hasilnya, tapi seperti apa yang dikatakan oleh orang tua tiada turunan, Gunung Taihangsan merupakan tempat kematian supeknya, mungkin dapat diketemukan sedikit tanda-tanda yang dapat digunakan sebagai pertunjuk. Dalam perjalanan, hatinya merasa tidak karuhan. Benarkah musuhnya itu adalah muridnya Ji Wong? Dengan seorang diri, orang itu hampir memusnahkan semua lima kaisar, kekuatan dan kepandayan demikian, sesungguhnya tidak habis dimengerti. Jika ia sendiri tidak berhasil menemukan si supeknya, untuk mempelajari kepandayan dalam kitab Tianhe Pokip seluruhnya, maka soal menuntut balas dendam akan merupakan suatu impian saja. Siapakah musuh yang membinasakan ibunya? Apa sebab musababnya? Mengapa Tuleong Kiamhek menghilang? Berbagai pertanyaan berkecamuk dalam otaknya. Pergi ke Gunung Tai Hongsan, jika mengambil jalan lurus, harus melalui Gunung Kengsanlah takut melihat tempat terjadinya peristiwa berdarah semasa kanak-kanak, tetapi mau tidak mau kakinya menginjak tanah yang meninggalkan bekas darah itu. Rumah tinggalnya yang dibakar pada 10 tahun berselang sedikit pun sudah tidak meninggalkan bekasnya, semua hanyu terbawa oleh berlalunya seng waktu, tinggal ingatannya yang tetap masih segar, peristiwa menyedihkan yang terjadi pada 10 tahun berselang, kembali terbayang dalam otaknya dalam bayangan air matanya. Ia seolah-olah dapat melihat paras ibunya dan pengalamannya yang menyedihkan, sehingga menimbulkan perasaan pilu dalam hatinya. Di bawah sebuah pohon tua, terdapat segundukan tanah kuburan. Ia ingat itu adalah suhunya yang membantunya mencari tulang-tulang ibunya dalam reruntuhan puing dan abdu, lalu ditanam di tempat itu, dan sekarang, suhunya juga sudah meninggal setelah menderita 3 hari 3 malam. Ia berlutut di depan makam, air mata mengalir deras, tekadnya untuk menuntut balas semakin teguh. Sinar matahari yang menyinari dirinya membuat satu bayangan di atas tanah kuburan. Tiba-tiba ia dapat melihat satu bayangan lain bertumbuk di atas bayangan dari badannya sendiri. Ia terperanjat. Dari bayangannya dapat diukur bahwa orang itu berada di belakangnya tidak jauh dari 3 kaki, tetapi siapakah dia dan sejak kapan berada di belakangnya? Mengapa ia sendiri tidak berasa? Apakah karena kepandayan orang itu yang terlalu tinggi ataukah karena ia sendiri sedang berduka sehingga menjadi lengah? Kalau orang itu adalah musuh, ia benar-benar sudah tidak mempunyai banyak kesempatan untuk melawan. Tetapi meski dalam hatinya merasa terkejut dan khawatir, di mukanya masih tetap tidak mengunjukkan reaksi apa-apa. Dengan tenang ia mengusap air matanya. Dengan nada suara dingin ia menanya, siapa? Sebuah benda keras dan dingin terasa menempel di jalan darah Ben Gunhiat di belakang punggung. Ia tahu bahwa itu adalah ujung pedang. Meski ia mempunyai kepandayan ilmu luar biasa, jalan darahnya tidak takut tertotok tetapi itu hanya bagi totokan dengan jari biasa, jika dengan ujung pedang, sekalipun dewa juga tidak mampu mengelakan. Satu suara yang dingin dan menusuk telinga terdengar di belakangnya. Penggali makam, sekarang ceritakanlah siapa suhumu. Kau siapa demikian? Hui Kiam bertanya dengan mengeraskan hatinya. Tidak halangan aku beritahukan kepadamu. Utusan bulan emas. Hui Kiam merasa bergidik, terjatuh di tangan musuh besarnya itu tidak mungkin ia dapat meloloskan diri, tetapi pada saat itu ia sudah tidak mempunyai kesempatan sedikitpun untuk memberi perlawanan. Betapapun tinggi kepandayanya, betapapun gesit gerakannya juga sulit untuk meloloskan diri dari ujung pedang musuhnya. Meski hatinya merasa panas, tetapi apa daya? Membokong dari belakang, bukan perbuatan seorang gagah demikian ujarnya. Penggali makam, dengan kau untuk apa harus berbicara soal licik atau tidak? Sekarang, beritahukanlah lekas siapa suhumu. Tidak. Apakah kau ingin mampus? Soal memampus bagiku tidak berarti benarkah kau tidak mau menjawab tidak? Rasa sakit luar biasa mendadak seperti menusuk ulu hatinya, ujung pedang sudah masuk setengah dim dalam jalan darah, Ia masih ingat hawa panas mengalir melalui jalan darahnya, tetapi ia mengatupkan gigi, sedikitpun tidak mengeluh. Kau jawab tidak-tidak. Ujung pedang terasa digerakan, tulang di belakang gegernya mengeluarkan suara seperti dikerik, rasa sakit itu tidak dapat dilukiskan dengan pena, tubuhnya mulai gemetar, dahinya mengeluarkan keringat dingin, tetapi ia tetap mengatupkan gigi. Ia yang dihidupkan dalam suasana dalam kebencian dan amisnya darah telah belajar banyak segala kekejaman terhadap dirinya sendiri atau terhadap musuh. Nya, kekuatan benci tidak terbatasi. Ia dapat membuat orang tidak menghiraukan siksaan badannya, tidak menghiraukan hidup atau mati. Penggali makam, setengah dim lagi, nyawamu akan tamat demikian terdengar suara ancaman. Ber, tin, jak, lah. Darah mengucur tiada hentinya, suatu pertanda bahwa jiwanya pelahan-lahan mendekati ajalnya, melambai-lambaikan tangannya, ia masih menolak. Dengan mati secara demikian, itu sesungguhnya merupakan suatu hal di luar dugaannya. Sekonyori-konyong dua sosok bayangan orang lari mendatang dan berkata dengan serentak. Tahan. Dengan seorang memegang tangan Hui Kiam, dua orang itu tarik berdiri badannya. Utusan bulan emas yang berada di belakangnya bertanya dengan suara bengis. Penggali makam, siapa orang dalam makam ini? Kalian tidak perlu tahu jawab Hui Kiam dengan suara gemetar. Membuat kau menangis sedih, orang dalam makam ini tentunya mempunyai hubungan erat dengan kau. Bagaimana? Apakah kau ingin aku berlaku sebagai penggali makam? Kau, berani? Ini bukan soal berani atau tidak berani. Kecuali kau suka memberitahukan suhumu dan riwayatnya. Kalau aku tidak sampai mati, jika aku tidak mampu membunuh habis kalian orang-orang seperti iblis binatang ini, aku bersumpah tidak mau jadi orang lagi. Hihihi B, sayang sekali kawan, kau sudah tidak akan mendapat kesempatan lagi untuk selama-lamanya. Kedua orang berpakaian hitam yang memegang dua tangan Hui Kiam berkata, Menurut pikiranku sebaiknya musnahkan kepandayan dan kekuatannya terlebih dulu, kemudian kita membawanya ke pusat. Utusan yang berada di belakang diri Hui Kiam lalu menjawab, Baik, tepat pada saat itu. Sesosok bayangan merah dengan kecepatan bagaikan kilat meluncur turun ke hadapan tiga orang itu dan mementak dengan suara bengis. Penggali makam, aku akan ambil jiwamu. Bersamaan dengan itu, tangannya sudah menyambar Hui Kiam yang tertawan oleh tiga utusan bulan emas. Jangan bertindak. Demikian utusan bulan emas berseru, lalu merintangi tindakan orang yang baru datang tadi. Orang yang baru datang itu ternyata adalah wanita tanpa sukma. Tindakan wanita tanpa sukma itu benar-benar di luar dugaan semua orang. Utusan bulan emas yang menggunakan pedang mengancam Hui Kiam berkata, Wanita tanpa sukma, apakah maksudmu? Wanita tanpa sukma mengunjukkan tingkahnya yang genit. Ia berkata sambil tersenyum mengciurkan. Cuon-cuon utusan dari bulan emas, tolong kalian serahkan dia kepadaku, bagaimana? Serahkan kepadamu berkata utusan yang memegang pedang itu. Wanita tanpa sukma, daging ini kah sudah tidak mendapat bagian? Karilah ke lain tempat. Cuon ternyata salah faham. Maksudku ialah memberikannya kepadaku supaya aku yang membunuhnya. Mendengar perkataan demikian, dadah Hui Kiam dirasakan seperti mau meledak. Ia tidak menyangka bahwa dirinya dibuat rebutan sebagai barang hidangan empuk. Utusan itu menjawab sambil tertawa dingin. Wanita tanpa sukma, kau tak perlu berlagak. Dalam dunia ini masih banyak laki-laki tampan, jangan kau memikir yang tidak-tidak. Wanita tanpa sukma mendekati utusan tersebut. Dengan sikapnya yang semakin genit ia berkata. Tuan, maksud kalian tidak lain juga menginginkan dia mati. Siapa bertindak bukan serupa saja. Mengapa kau tidak mau memberi muka? Kami tidak akan tertipu oleh akal muslihatmu. Sudah saja, eh, cuon bicara harus tahu aturan sedikit. Wanita tanpa sukma, kau harus tahu bahwa kami bukan orang-orang yang sayang kepada para selok. Wanita tanpa sukma kembali maju selangkah. Ia berkata dengan paras dingin. Aku sudah bertekad bulat akan mendapatkan dirinya. Sambil mengayunkan tangan kirinya, dengan kecepatan bagaikan kilat menyerang belakang kepala Hui Kiam. Utusan itu sambil berseru, kau berani menangkis dengan tangannya. Tetapi tangan kanan pada saat itu mendadak menusuk ketiak kiri utusan itu. Utusan tersebut yang tangan kanannya memegang pedang mengancam Hui Kiam, sedangkan tangan kiri digunakan untuk menangkis, kecuali berkelit sudah tidak ada lain jalan lagi. Di samping itu, serangan wanita tanpa sukma itu juga merupakan serangan mematikan, sudah tentu tidak berani menyambut dengan kekerasan. Keadaan sudah tidak memberikan kesempatan baginya untuk banyak berpikir. Hampir dengan secara otomatis utusan itu memiringkan badannya. Tangan kiri berbenturan dengan tangan wanita tanpa sukma yang menyerang belakang kepala Hui Kiam, sehingga mengeluarkan suara duk utusan itu lalu terpental mundur satu langkah, sehingga ujung pedang terpisah dari tubuh HNI Kiam. Dua utusan yang memegang kedua tangan Hui Kiam hanya bisa berteriak. Kau cari malap takah. Terjadinya perubahan itu sesungguhnya tidak terduga-duga. Daya reaksi Hui Kiam juga cepat sekali. Karena seluruh kekuatannya masih utuh, luka di belakang punggung hanya merupakan luka luar, tidak ada artinya, setelah dari ancaman, dua orang itu tak dipandang mata lagi olehnya. Dengan cepat ia gerakan dua tangannya, sehingga dua orang yang memegang kedua tangannya terpental jauh. Di lain saat, pedang Hui Kiam sudah berada dalam tangannya. Tiga utusan bulan emas itu dengan mat membara dan suara menggeram hebat menyerang wanita tanpa Sukma dan Hui Kiam. Hui Kiam yang sedang murka, melakukan serangan mematikan satu-satunya yang terdiri hanya satu jurus. Tiba-tiba terdengar suara jeritan ngeri. Utusan yang menyerang dari kanan terpotong putus badannya batas pinggang, sedang utusan yang menyerang dari kiri tertabas pedangnya sehingga menjadi dua potong. Wanita tanpa Sukma berulang-ulang perdergarkan suara tertawanya, badannya bergerak bagaikan ikan berenang menerobos dalam sinar pedang si utusan. Betapapun tinggi kepandayan utusan bulan emas saat itu juga tidak berdaya terhadapnya. Hui Kiam pada saat itu sudah mengerti maksud wanita tanpa Sukma. Setelah membinasakan satu lawannya, ia menyerang lagi kepada utusan yang masih memegang pedang. Utusan itu sangat gusar. Ia menetakkan pedangnya yang tinggal sebelah itu kepada Hui Kiam. Pemuda itu terpaksa menangkis dengan pedangnya. Setelah menetakkan senjatanya, utusan itu lalu kabur terbirik-birit. Utusan yang bertempur melawan wanita tanpa Sukma ketika melihat gelagat tidak baik lalu berseru. Wanita tanpa Sukma, kau tunggu saja kemudian juga melarikan diri. Hui Kiam menyimpan kembali pedangnya, kemudian berkata kepada wanita tanpa Sukma sambil mengangkat tangan memberi hormat. Ku ucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan Nona. Kata-katanya meski sangat menghormat tetapi sikapnya dingin sekali. Wanita tanpa Sukma kembali memperlihatkan sikapnya yang menggiurkan. Ia berkata sambil tersenyum. Tidak usah. Kau membantu aku melepaskan diri dari tangan Bu Tengkongcu, dan aku bantu kau melepaskan kepungan utusan bulan emas, untuk selanjutnya kita satu sama lain tidak ada yang hutang. Hui Kiam masih ingin berkata apa-apa, bibirnya bergerak tetapi tidak dikeluarkan. Wanita tanpa Sukma memandang Hui Kiam sejenak, kemudian berkata dengan sungguh-sungguh. Penggali makam, persekutuan bulan emas mempunyai banyak penganut yang berkepandayan sangat tinggi. Para utusan tadi itu, cuma terhitung orang-orangnya yang termasuk golongan kelas 2 ke bawah, selanjutnya harus berlaku hati-hati. Tujuan utama persekutuan itu hendak menguas air rimba persilatan. Mereka tidak melepaskan seorang musuhnya pun juga. Tokoh-tokoh ternama yang tidak mau menuruti kehendaknya juga tidak dilepaskan begitu saja. Sampai ketemu lagi. Hui Kiam sebetulnya masih ingin mengucapkan beberapa parah kata, tetapi wataknya yang dingin menyebabkannya seganem buka mulut, hanya dari sinar matanya saja yang menunjukkan perasaan terima kasihnya. Setelah mengawasi wanita tanpa Sukma berlalu, ia berlutut lagi di hadapan kuburan ibunya kemudian melanjutkan perjalanannya ke gunung Taihengsan. Wanita tanpa Sukma itu meski menggunakan kecantikannya dan kegenitannya untuk memikat dan membunuh laki-laki hidung berjelang, tetapi dalam kalangan Kang Ong tidak pernah tersiar cerita yang menjelekan namanya. Dari hal ini bisa dilihat bahwa tindakannya itu semata metu karena terdorong oleh perasaan hatinya yang disakiti sehingga menimbulkan hasrat untuk menuntut balas. Hal ini mirip keadaannya dengan Hui Kiam yang menyebut dirinya penggali makam. Hari itu juga Hui Kiam tiba di gunung Taihengsan dan melakukan penyelidikannya. Keadaannya mirip dengan usahanya mencari iblis wanita bertusuk kode emas. Tidak ada sedikitpun keyakinan, tetapi tidak boleh tidak harus mencarinya. Dalam waktu tiga hari ia sudah menjelajahi seluruh gunung tetap tidak mendapatkan apa-apa. Ia tahu bahwa perjalanannya ini akan tersiasia. Tetapi ia masih belum putus harapan sebab dalam hatinya masih mempunyai keinginan untuk mencoba-coba. Karena dari semula tidak menaruh banyak harapan, maka perasaan putus harapan dengan sendirinya juga berkurang. Kini tempat yang diinjak itu adalah puncak terakhir gunung tersebut. Keadaan alamnya sangat indah dan menawan hati. Tiba-tiba matanya dapat melihat tidak jauh dari tempat ia berdiri, ada sebuah tumpukan batu yang mirip dengan sebuah kuburan. Siapakah gerangan orang yang dikubur dalam puncak gunung yang tinggi dan mempunyai pemandangan alam demikian indah ini? Dengan tidak disadarinya ia berjalan menghampiri gundukan tanah itu. Tidak salah, itu adalah sebuah kuburan yang dibuat oleh tangan manusia. Meski nampaknya bukan sebuah kuburan kuno tetapi sedikitnya sudah berumur. Ia menghapus lumut yang tumbuh di lapisan batu nisan. Segera tertampak tulisan di atasnya. Ketika ia membaca bunyinya tulisan itu, seketika berdiri terkejut. Huruf-huruf di atas batu nisan itu berbunyi. Di sini bersemayam Pui Intiong. Didirikan oleh putrinya, Pui Cheng Un. Pui Intiong adalah W.E.T.E., salah satu dari lima kaisar, orang yang merupakan supeknya dan kini sedang dicarinya. Beliau sudah meninggal. Pui Cheng Un adalah putrinya? Dan di mana ia sekarang berada? Si supeknya sudah meninggal dunia. Bagaimanakah kematiannya itu? Mati karena jarum melekat tulang ataukah? Sepotong uang logam yang berada di tangannya, apakah meninggalkan pesan kepada keturunannya? Ia berlutut di hadapan makam supeknya. Harus mencari putrinya itu? Soal ini, harus dapat menemukan putrinya yang bernama Pui Cheng Un itu dahulu, baru ia dapat jawabannya. Tetapi kemana harus mencari putrinya itu? Ia berlutut di hadapan makam supeknya untuk menyatakan hormatnya. Dengan diketemukannya makam itu, kini telah terbukti bahwa lima kaisar itu sudah tiada seorang pun yang masih hidup. Jago pedang berkedok yang digambarkan oleh orang tua tiada turunan, kini telah terbayang dalam otaknya. Seorang jago pedang luar biasa, tetapi juga merupakan satu hantu yang menakutkan. Hanya untuk mendapatkan jilid kitab Tianhe Poh Kip, lima orang kuat luar biasa dalam rimba persilatan telah dilenyapkan dari dunia. Benarkah orang itu adalah muridnya Jinong? Sudah sepuluh tahun lamanya, mengapa tiada dengar kabar tentang diri jago pedang berkedok itu muncul lagi di kalangan Kang? Oh, sudah tentu, maksudnya mengenakan kedok hanya untuk menutupi wajah aslinya dan kejahatannya. Tiga Raja Rimba Persilatan sudah lima puluh tahun lebih menghilang dari dunia Kang O. Peristiwa berdarah yang mengenaskan ini bukankah akan terpendam untuk selama-lamanya? Aku hendak menuntut balas. Demikianlah Hui Kiam menggeram dan mengacungkan kepalan tangannya ke atas. Rasa benci dan dendam telah meluap berubah menjadi suatu keinginan yang dingin dan buas. Wajahnya yang memang sudah dingin, nampak semakin dingin. Sekonyong-konyong dari tempat apat jauh, terdengar suara jeritan ngeri. Hui Kiam terkejut. Dengan tanpa pikir lagi dia lari bergerak menuju ke puncak gunung sebelahnya. Tidak berapa lama, ia sudah berada di atas puncak gunung tersebut. Matanya berputaran melihat keadaan sekitarnya. Segera menemukan bangkai seorang pemuda berpakaian ringkas warna hitam, rebah menggeletak dalam darah. Sebilah pedang terletak beberapa kaki di sisi badannya. Awak pedang masih ada bekas tanda darahnya sedang badan terkorban terdapat sebuah sarung pedang yang kotor. Sudah terang bahwa pembunuhnya telah menggunakan pedang sendiri. Siapakah pembunuhnya? Tiga tombak dari tempat kejadian itu, di belakang sebuah pohon besar, kelihatan satu bayangan merah. Kau berseru demikian dengan suara gemetar. Ya, aku. Mengapa demikian terdengar satu jawaban dari si wanita tanpa sukma, berjalan menghampirinya. Kau membunuh orang lagi? Benar, aku yang membunuh orang itu. Sebelum aku mati dibunuh, aku tidak akan menghentikan tindakanku ini. Ucapan ini dikatakan dengan paras gusar sehingga membuat gemetar. Siapa yang melihatnya, inilah suatu perbuatan kejam bagaikan perbuatan orang gila. Hui kiam dengan sinar metu dingin menatap paras wanita itu kemudian berkata. Untuk menghentikan perbuatanmu yang gila itu, nampaknya aku harus membunuhmu. Kau si penggali makam barangkali tidak sanggup melakukan jawabnya wanita itu acuh tidak acuh. Coba libat saja berkata demikian, segera mengangkat tangannya, tetapi ketika hendak melakukan serangan, tiba-tiba ditarik kembali dan berkata dengan suara gemetar. Wanita tanpa sukma, kali ini aku lepaskan kau tetapi harus menerima baik satu syaratku. Syarat apa? Kita bersama-sama pergi ke Iehun Sancung untuk menyelesaikan persoalanmu yang minta aku mengantarkan barang sumbangan kepala manusia kepada Sam Goan Lojin. Dalam soal ini rupanya tidak perlu kau yang harus bertindak, tetapi aku sudah menyanggupi Sam Goan Lojin untuk menyelesaikan persoalan ini. Tetapi jikalau aku tak mau, aku terpaksa akan memotong kepalamu benarkah? Aku sudah akan mempertaruhkannya dengan nama baikku. Para swanita tanpa sukma itu nampak berubah, ia berkata, penggali makam, aku bukan takut kepadamu, melainkan oleh. Karena dahulu kasudi menolong aku mengantarkan kepala orang itu sehingga kau terbawa-bawa oleh persoalan itu, makarlah aku menceritakan kepadamu hal yang sebenarnya. Ceritakanlah. Para swanita tanpa sukma itu menunjukkan perasaan dendam sakitnya yang hebat. Dengan suara menggeletar ia mulai menceritakan kisahnya. Seorang gadis piatu yang belum mempunyai pengalaman hidup di dalam dunia yang kotor ini telah membayangkan keberuntungan hidup di masa yang akan datang. Ia berikan semua cintanya kepada seorang laki-laki yang dianggapnya boleh dijadikan saudara seumur hidupnya paling akhir. Ia bahkan menyerahkan kesuciannya yang amat berharga. Tetapi laki-laki itu setelah mendapatkan cinta dan dirinya gadis piatu itu, lalu meninggalkannya dengan seorang gadis lain. Cobalah kau pikir sendiri, laki-laki yang kejam dan tidak berperasaan ini harus dibunuh atau tidak? Apakah gadis piatu itu adalah kau sendiri tepat? Apakah kau juga pernah memikirkan diri gadis baru bakal istrinya yang tiada berdosa? Sudah. Kalau ia menikah dengan lelaki demikian, tidak akan beruntung, maka aku telah membunuh bakal suaminya sebelum mereka melakukan upacara perkawinan, dengan demikian ia boleh merasa beruntung karena kehormatannya belum dicemarkan.